Ciptakan netralitas peran media dalam Pilkada Serentak 2018 di Jawa Barat, Dewan Pers bersama pemerintah Provinsi Jabar. Perwakilan sejumlah pembinaan media serta organisasi media di Jabar mendeklarasikan sikap netralitas Pilkada di Aula Gedung Sate Kota Bandung, Salasasiak. Dengan deklarasi tersebut, diharapkan media mematau pesta demokrasi dengan netral tanpa keberpihakan pada salah satu pasangan calon. Ketua Dewan Pers Yosef Adi Prasetyo bersama Gubernur Jawa Barat Ahmad Herawan serta sejumlah perwakilan organisasi jurnalis dan pimpinan media masa Jabar mendeklarasikan diri bersikap netral dalam mengawal pesta demokrasi Pilkada Serentak tahun 2018 di Aula Gedung Sate Kota Bandung, Salasasiak. Deklarasi netralitas peran media dalam kontestasi Pilkada Serentak ini digelar guna menjaga kondusivitas pemberitaan tentang Pilkada kepada masyarakat sehingga berita Pilkada yang diterima masyarakat berimbang dan tanpa menjatuhkan salah satu pihak peserta Pilkada. Gubernur Jabar Ahmad Herawan menegaskan dengan penanda tanganan deklarasi ini diharapkan media dalam mengawal Pilkada Serentak dapat bersikap netral dan tidak menimbulkan berita bersifat provokatif sehingga Pilkada dijabar berjalan kondusif. Termasuk asosiasi wartawan dan Dewan Pers, Perwakilan Media, Perwakilan Media, Perwakilan Wartawan, Mbak Wastu ya, kita masuk pemerintah mengadakan deklarasi supaya deklarasi independensi media pada proses Pilkada Serentak 2018 ini tentu sangat baik, komitmen yang bagus ya yang mengambilkan media menjadi kekuatan demokrasi atau pemerintah demokrasi yang keempat saya yakin ini adalah sebuah komitmen yang bagus kita tentu sering mengingatkan untuk membangun komitmen tersebut melaksana komitmen tersebut dengan baik karena pada hari ini tentu saja kita ingin membangun masyarakat dengan berita-berita yang positif Sementara itu Ketua Dewan Pers Yosef Adi Prasetyo mengimbau agar seluruh jurnalis dan pimpinan media di Jawa Barat tidak berpihak kepada salah satu peserta Pilkada yang dapat memicu perbedaan pandangan hasil berita kepada masyarakat jadi kami ingin media bisa kondusif memberitakan tentang jalannya kampanye dan memberikan semacam guideline kepada publik untuk ini loh, visi-visi dari setiap pasangan calon silakan dipilih nah apapun hasilnya tentunya orang yang terpilih harusnya bisa mewujudkan wilayah ini menjadi lebih baik dan bisa menyesiaterakan masyarakatnya ditambahkannya Dewan Pers akan menindak tegas insan media dan perusahaan media yang melanggar kode etik jurnalis dalam Pesta Demokrasi Pilkada Serentak 2018